Halo Assalamualaikum Reptiler Indonesia Bersama saya Legi Ruan Kurniawan Ya kali ini saya akan Memberikan tips bagaimana cara Membuat inkubator reptil Yang sangat sederhana Dan mudah dipahami Oke teman-teman Ya sekarang banyak sekali Reptiler yang mulai Breeding ya teman-teman Mulai dari iguana Entah itu corn snake, milk snake King snake, retic Dan sebagainya seperti itu Ya sekarang saya akan Menunjukkan bagaimana caranya ya Bikin inkubator yang Sangat-sangat sederhana sekali Pertama sebenarnya ada dua sih Yang teman-teman harus Ketahui yang pertama itu Menjaga kelembaban Dengan cara yang pertama itu Pakai box Yang kedua Dengan cara Menjaga suhu Menjaga suhu dengan inkubator Yaitu panas kan Berbeda-beda ya Atar iguana, retic Terus kolubrit Impor atau lokal itu Berbeda-beda semuanya Suhunya Contohnya retic itu Di suhu 29-30 Terus untuk kolubrit Lokal Sama dengan Retic hampir sama Sekitar mungkin ya 28-29 Kalau misalkan Kolubrit impor Itu sekitar 26-27 Derajat Seperti itu Ya Sekarang saya mau Akan menunjukkan Bagaimana cara yang Apa Di box ini ya Kelembaban ya Menjaga kelembaban Yang menjaga kelembaban ini tersebut Adalah box ini Teman-teman Box ini Intinya harus rapat Tertutup rapat Dengan box Ini saya Menggunakan box Kecil aja Karena buat Sambel aja Ini saya Menggunakan box Yang kecil segini Buat Biasanya saya Untuk meal snack Telur meal snack Soalnya telurnya kan sedikit ya Paling gak cuman ada 6 Atau 8 Kayak gitu Atau 4 Soalnya gak banyak Jadi Saya pilih box Menyesuaikan Jumlah telurnya Kalau telurnya banyak Kayak Corn snack Itu Menggunakan Box yang cukup Besar Contohnya segini Teman-teman Segini Boxnya Karena cukup banyak Kalau Iguana Atau Retik Kayak gitu Lebih besar lagi Segini teman-teman Gak kan Soalnya menyesuaikan Dengan jumlah telur Atau besar telur Yang Ditetaskan Seperti itu Saya contohnya Yang segini aja ya Teman-teman ya Yang kecil Saya menggunakan Media Yaitu Perlit Teman-teman Kenapa saya perlit Karena ini Mudah sekali Meresap air Atau menjaga Kelembaban Ada juga Selain perlit Yaitu Vermiculid Dan kokopit Yang sering buat Tanaman hias Itu media Tanaman hias Sering Bisa dijumpai Kalau kokopit Itu di Tanaman hias Toko tanaman hias Itu banyak sekali Yang menjual Seperti itu Itu saya Contohnya ini Menggunakan perlit Ini Saya menggunakan perlit Ini tinggal Dibasahi Teman-teman Ini soalnya Masih kering Tinggal kita Basahi Ini Yang paling penting Mengukur Kelembaban Sebenarnya Perlit ini Bagus sekali Buat Ini ya Menyimpan Kelembaban Atau air Menyimpan Kelembaban Untuk Volume airnya Sendiri Harus Beratnya Sama dengan Perlit tersebut Kalau misalkan Perlitnya itu Satu on Airnya juga Satu on Jadi Perbandingannya Satu Banding satu Teman-teman Untuk cara Mengukurnya Saya biasanya Menggunakan Timbangan digital Yang lebih tepat Ya teman-teman Ya contohnya Seperti ini Ini saya pakai box Kecil ini Dan Pakai Diisi perlit ya Diisi perlit Dan Nanti saya Menimbangnya Pakai box Kosong Dan Saya menggunakan Timbangan digital Timbangan digital Ini Beratnya Menyesuaikan Dengan Berat Ini teman-teman Berat Apa Berat Perlitnya Ya ini Saya sudah Menyiapkan Timbangannya Saya on Kan dulu Di angka Nol Teman-teman Di angka Nol Saya akan Timbang Box sama Perlit tersebut Berapa ini 135 gram Ya 135 gram Saya timbang Dengan Box Yang Ukurannya Sama Teman-teman Ukurannya Sama Dan Dikasih Air Dengan Berat 135 gram Lagi Lagi 100 Tinggal Lima Lagi Ini Cukup Teman-teman Ya Tidak Tidak Selisih Satu Tidak 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 Langsung Menyiramkan Air Ke Perlit Langsung Biar Ini Ya Semuanya Kena Karena Sifat Air Nanti Kalau Misalkan Ditutup Itu Bisa Ini Menyebar Ke Seluruh Box Ya Coba Kita Timbang Lagi Ya Ini Jadi Nambah 214 Gram Yang Tadi 135 Gram Ya Ini Tinggal Inkubator Ya Teman-teman Ini Inkubator Saya Bikin Lumayan Besar Karena Kemarin Saya Bikin Yang Kecil Terus Tidak Cukup Telurnya Jadi Saya Bikin Yang Besar Segini Teman-teman Saya Pakainya Kayu Yang Lain Ada Yang Pakai Showcase Ada Yang Beli Udah Jadi Ini Pakai Kayu Saya Pakai Kayu Dan Dilapisi Di Dalamnya Sterofoam Dan Di Depannya Ini Kaca Agar Bisa Memantau Dari Luar Teman-teman Saya Ada Lampu Di Dalamnya Ada Lampu Empat Ada Yang Mati Satu Lampunya Lampunya Ada Empat Terus Ada Kipas Kipas Ini Komputer Kecil Ada Dua Itu Fungsinya Untuk Meratakan Panas Di Dalam Inkubator Seperti Itu Terus Saya Menggunakan Pakai Dimmer Jadi Dimmer Itu Mengukur Ini Untuk Meredukkan Sama Menerangkan Lampu Nah Fungsi Inkubator Ini Untuk Mempertahankan Suhu Yang kita Inginkan Teman-teman Daripada Di Luar Itu kan Suhunya Naik Turun Kalau Malam Mungkin Dingin Kalau Panas Itu Sangat Panas Jadi Naik Turun Jadinya Telurnya Terganggu Jadi Kita Harus Mempertahankan Suhunya Itu Pakai Inkubator Seperti Itu Saya Akan Mencoba Mengoperasikan Dimmer Nah Ini Dimmer Teman-teman Ini Dimmer Yang Bisa Ini Meredukan Dan Ini Menerangkan Kalau Yang Menggunakan Otomatis Itu Menggunakan Tremosta Teman-teman Agar Bisa Suhunya Itu Kalau Misalkan Naik Itu Bisa Mati Sendiri Lampunya Dan Kalau Misalkan Sudah Turun Nanti Bisa Nyala Sendiri Biasanya Di Angka Pengaturannya 28 Sampai 30 Hay Gitu Di Jarak 2 Seperti Tapi Saya Tidak Menggunakan Itu Saya Menggunakan Yang Manual Ada Contohnya Tremostat Ya Seperti Ini Teman-teman Contohnya Tremostat Ada Banyak Di Toko-toko Online Yang Tersedia Ya Cukup Untuk Konten Kali Ini Ya Teman-teman Membuat Cara Membuat Inkubator Reptil Sangat Mudah Kan Jadi Teman-teman Itu Harus Cari Referensi Sebanyak-banyaknya Jadi Tidak Terpatok Pada Satu Orang Aja Yang Membuat Inkubator Jadi Teman-teman Harus Terbuka Harus Banyak Cari Referensi Biar Teman-teman Bisa Mengembangkan Sendiri Bikinan Inkubator Teman-teman Sendiri Ya Cukup Sekian Semoga Bermanfaat 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 Buat Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ya Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Butuh Konten Apa lagi Bisa Request Teman-teman Biar Saya Lebih Semangat Untuk Bikin Konten Oke Terima kasih Terima kasih